Hai baik Jackson selamat pagi anak pagi Pak pagi Pak pagi Pak pagi Pak pagi Pak oke iya suaranya jelas ya jelas Pak jelas-jelas Pak jelas Pak oke panjang suara rosi berisah rapar ayo konten please silahkan dibuka kameranya oke silahkan sebutnya sebutkan namanya satu-satu ayo Orlinta kameranya belum dibuka Orlin Oke Orlinta sudah dibuka Orlinta dimana iya Pak Buka mikrofonnya oke oke sudah nyambung Oke Orlin Steinberg rosi rosi adit ya iya suaranya rapal rapal suaranya dan jelas Raskah cek sound Oke cukup jelas Kirindra Rizky cek sound suaranya jelas Pak jelas Oke jelas ya Oke di layar patris sudah ada 37 yang bergabung ya di meeting room kita kita tunggu sebentar Vanessa ambilnya sudah masuk suaranya tes cek sound ya Pak jelas suaranya ya jelas Pak Oke good yang lain mana ini kameranya kratik buka ini dorong manggis ragam ini 37 khutnel hotel pas Dhani respon oleh Claudia Claudia pas kalis Iya Pak oke suaranya jelas Claudia jelas jelas Oke good Christian Christian Nugroho hai 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 Rizky either iya pak konten please bener pak limpatnya seragam ah iya toh nah udah ngatus mulut status burung belum artis kotor selalu seragam Riza Riza abriza bisa pakai seragam dulu Pak udah aku nanya lagi jauhin tapi udah lebih seragam Aduh Rafael Rafael Christian ya Pak bentar Pak ini berencukuan kamera pikir bro ngatur Oke sudah terlihat suaranya jelas Rafael dan suaranya Pak oke quit 8 lebih 8 menit Oke anak-anak semuanya sambil menunggu temannya yang lain ya sudah 43 siswa yang bergabung Oke kita mulai ya untuk PCC hari ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu Oke salam sehat untuk kita semua anak-anakku yang saya banggakan kelas 7 eh kelas 8 C dan kelas 8 D ya pertama-tama puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua ya terutama pada pagi hari ini kita dikaruniai kesehatan sehingga kita bisa bertemu bertatap muka untuk proses belajar mengajar pada pagi hari ini Oke pada pagi hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 ya pada jam yang pertama untuk kelas 7 eh kelas 8 C dan kelas 8 D ya tadi saya sudah matur Pak Didit ya dan mungkin anak-anak membaca di grup WA ya sebetulnya Pak Tris sudah ngobrol Jabri tadi sebelum posting di grup WA kelas 8 D ya jadi pesan tersiratnya biar anak-anak tahu bahwa Pak Tris sudah bermaksud dengan Pak Didit begitu ya jadi selalu ada komunikasi diantara kami para guru kalau mau menggabung kelas atau ya memberikan tugas dan sebagainya Oke jadi untuk kelas 8 D nanti mundur 21 jam untuk materinya Pak Didit ya tidak apa-apa ya karena beliau tidak recon alright baik anak-anak semuanya sebelum masuk materi seperti biasa ya Pak Tris akan mereview mereview lagi apa yang sudah terjadi di beberapa waktu kebelakang yang berkaitan dengan kelas 8 C dan kelas 8 D oke Pak Tris share screen dulu sebelum masuk ke review biar anak-anak bisa menyimak apa yang akan Pak Tris review sampai yang Pak Tris tampilkan untuk anak-anak semuanya Oke masih proses ya Oke anak-anak jadi yang akan kita review yang pertama adalah tugas yang sudah Pak Tris kirimkan atau penilaian harian yang sudah Pak Tris kirimkan di Google Classroom gimana di sana di Google Classroom di kelas kalian sudah ada PH1 untuk KD1 ya sudah Pak Tris kirimkan beberapa hari yang lalu ya mungkin sudah dua minggu ya ya nanti akan kita lihat seberapa jauh anak melaksanakan tugas yang Pak Tris berikan kemudian yang kedua juga tugas yang di kelas Kuiper untuk Google Classroom di Google Classroom anak-anak semuanya ya oke anak-anak bisa dicermati di layar ya jelas ya halo halo jelas Pak jelas Pak jelas Oke bisa dibaca dengan jelas ya oke yang saya tampilkan adalah 8c 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 untuk materi yang ada di Google Classroom dimana disana ada PH1 untuk KD1 untuk kandungnya masuk Pak belum buka ke Excel sudah Oke yang lain bagaimana sudah 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 jelas Pak sudah Oke yang belum sudah ditunggu dulu ya mungkin masih sinyalin perangkatnya atau sinyalnya Oke sabar ya di HPnya seperti sudah tertampil juga disini ya kelas 8c nomor 1-12 bisa anak-anak simak skornya ya gimana kemarin sudah Pak Tris kirimkan dua lembar soal yang saya ambil dari bupena karena waktu itu anak-anak kan belum punya buku bupena ya maka Pak Tris scan kan kemudian Pak Tris kirimkan di Google Classroom ada 10 nomor di sana di sana kemudian untuk link lembar jawabnya juga sudah Pak Tris kirimkan di Google Form bila ini hasilnya ya untuk pasti 8c mulai dari Adinda Amania ya ini skornya ada 90 60 80 70 90 dan sebagainya sampai nomor 23 Sivana Ayu skornya 70 70 80 80 80 80 dan sebagainya sampai nomor 23 Sivana Ayu skornya 70 padahal untuk kelas 8c sesuai jumlahnya 30 ya Pak maaf Pak ya kemarin itu saya sudah ngerjain tapi belum ada Pak disitu kapan kemarin hari kemarin Enggak Mbak udah lama sebetulnya Oke nanti Pak Tris cek lagi ya ini data ini hasil downloadan dari GC ya dari Google Classroom ya jadi nanti mungkin kalau ada yang mengerjakan setelah Pak Tris download nah itu bisa mungkin terjadi ya Pak Tris sudah mendownload kemudian baru kamu mengerjakan namun terjadi seperti itu sehingga belum masuk daftar ini ini saya download Hai hari Senin sebelum PCC hari Senin ya kemudian saya masukkan ke Excel nah mungkin yang mengerjakan setelah Senin mungkin belum masuk Oke nanti kita cek lagi Oke ini untuk yang kelas 8c kemudian catatannya kelas 8c ada 23 sesuai yang mengerjakan dan sisanya belum mengerjakan sekarang pun masih saya buka untuk hari ini ya kalau masih menginginkan nilai silakan dikerjakan ya untuk ada tujuh anak ini ya yang belum right X nah kelas 8d kelas 8d untuk PH1 di PC silakan disimak nah sesuanya ada 32 yang sudah yang sudah mengerjakan 24 silakan disimak mulai dari Ahmad Nabil ya skornya 70 kemudian Assyria 90 Chelsea 90 sampai ke bawah sampai nomor 11 right Oke sudah ada nilainya kemudian nomor 12 sampai nomor 20 bisa disimak ya sampai nomor 24 sama dengan kelas 8c tadi ya ada beberapa anak yang belum mengerjakan 678 silakan kalau untuk PH1 KD1 anak-anak menginginkan nilai ya dikerjakan ya kalau tidak mengerjakan kan tidak ada nilai ya kosong right itu tugas yang pertama ya di Google Classroom silakan anak-anak sikapi hari ini masih saya tunggu yang belum mengerjakan right kemudian yang kedua anak-anak selanjutnya untuk tugas yang dikwip perat yang setelah kita masukkan dulu yang auto-admit nyalak terus juga belum bekerja sudah saya aktifkan tapi belum bekerja like sekarang kuiper untuk kuiper kelas kuiper itu itu sudah ada tiga tugas yang masuk tugas yang terakhir ya materi yang sudah kita bahas ini materi yang penting karena ini materi masuk ke kulikulum penyederhanaan ya ya yang akan kita bahas beberapa kali pertemuan kemudian untuk obligation sudah kalah sudah dua kali hari ini ya pertemuan yang lalu dan hari ini right sementara di kuiper sudah saya kirimkan tugas yang pertama untuk kadi obligation prohibition and suggestion ini dan hasilnya sudah Pak Tris download untuk kelas 8c bisa anak-anak simak di layar ya oke secara umum yang bergabung di kelas 24 sampai sekarang masih ada yang belum bergabung dulu Pak Tris heran yang bergabung baru 24 pernah yang belum bergabung itu nilai mu diperoleh dari mana kiran deh sudah disediakan kelas sudah ada latihan materinya tapi juga belum bergabung kalau ada kesulitan maksudnya akan komunikasi dengan gurunya ini enggak ada komunikasi yang bergabung baru 24 ya dari 24 yang bergabung di kelas 8c kuiper ya anak-anak simak sekarang masih ada beberapa yang kosong belum mengerjakan adinda rata-ratanya 85 Oke bagus ya rata-rata 85 itu karena kemarin ada dua tugas ya kan ada dua materi ya kan yang pertama itu aspek pengetahuan silahkan anak-anak ini yang Pak Tris blog ini ini kan aspek pengetahuan kemudian yang Pak Tris blog sebelah kanan lagi ini kan aspek keterampilan karena di sini ada rating yang rating berikan aspeknya masuk keterampilan nah sekali-kali mengerjakan anak-anak sudah mendapatkan dua nilai untuk aspek pengetahuan dan keterampilan ya kan contohnya adinda yang paling atas ya rata-ratanya 85 karena untuk aspek pengetahuannya nilainya di 80 kemudian untuk keterampilan nya dia mendapatkan 90 komplit dia tugas pertama untuk nilai pertama komplit Hai guys nabung sih lumayan ya kan dari kuiper sudah dapat nilai 80 dan 90 Amania 80 dan 100 harga masih kurang asmira masih kosong Oke kemudian masih banyak yang kosong di bawah ya Oke sampai dengan nomor 24 nanti silahkan ya silahkan yang belum mengerjakan ya Asmira Asmira mana mana nih Asmira menyimak Asmira Asmira belum hadir Oke Bivaldo Bivaldo Benedicto tidak hadir juga hari ini sindilah sindilah ya Pak ada kamu belum mengerjakan tugas untuk piper ya yang 12 sudah iya ya yang ini kan yang belum yang kita bahas ya yang tugas ketiga ya hari ini dikerjakan ya sebetulnya sebetulnya hari ini sudah expired materinya sudah expired sudah habis karena sebelum meeting hari ini sudah Pak Tris buka kemudian ada beberapa yang belum mengerjakan saya beri waktu sampai nanti malam ya untuk kelas 8C dan kelas 8D sama sudah Pak Tris perpanjang untuk tugas yang ini kalau anak-anak untuk KD ini pengen nilai ya silahkan dikerjakan kalau tidak ada nilai ya ya bagaimana lagi yang tidak mengerjakan ya itu kan kosong Oke silahkan dikerjakan yang belum sindilah dibura-dibura Tidak ada tidak hadir hari ini belum ada ditea ditea juga tidak hadir Elsa juga tidak hadir hotmail ya Pak hotmail kamu belum mengerjakan yang obligation ya hari ini terakhir ya nil ya hotmail ya Pak oke yang 12 sudah mengerjakan hotmail sudah Pak sudah good rasidan raup rasidan raup enggak ada belum hadir juga christian hadir ya Pak nukerah belum otak tugas yang ketiga ya ya pak segera hari ini judas jelas di Oke hari yang terakhir siva audia sabutri manisifanya siva tidak hadir tapi dia sudah mengerjakan karena ada dua akun yang satu kosong mungkin ini bermasalah akun yang pertama kemudian akun yang kedua skornya sudah masuk right ini untuk kelas dapat dari 8c ya silahkan yang masih song hari ini terakhir bisa dikerjakan jadi tak kosong nilainya kemudian kelas berikutnya kelas 8d yang sudah gabung 31 oh luar biasa hanya satu yang belum oke kemudian yang mengerjakan silahkan anak-anak berikutnya materi ini mendapatkan 60 untuk pengetahuan maupun untuk keterampilan ya dia skornya 60 dan 60 oke di selesaikan sampai tuntas sampai 100% sehingga kamu sudah dianggap remedi ya kalau anak-anak belum Alika mana Andrika manggarani lalu Alika obligation belum dikerjakan ya hari ini terakhir ya ya ini lagi mengerjakan weh lah ini PCC kok mengerjakan ini melalui nyambi menyambi besok mimpinya ya disimak dulu jangan nyambi mengerjakan ya nanti setelah PCC ya Alika ya iya iya tenan orang ya iya lu ya jangan dibiasaikan begitu ya jangan dibiasaikan mendua ya fokus ya Oke David jika David jika David tidak hadir Oke vikonya Claudia pascalis ada ini mana nih Claudia Halo Claudia nah saya dulu tuh topak itu saya sudah mengerjakan tapi baru separuh karena yang pas yang pertama itu yang bukan keterampilan itu kan ada soal yang pakai gambar topak itu tuh nggak muncul di HP saya nah tadi pas saya coba lagi juga masih nggak muncul Pak terus jadi saya saya mengerjakannya tuh kan jawabnya mengikuti petunjuk cuman jadinya salah karena soalnya nggak nggak muncul gitu di gambarnya itu nggak muncul gitu Pak di sini belum ada skor skornya berarti belum sama sekali nggak dilanjut berarti ya tadi mau saya lanjut Pak nah tapi fotonya itu kan ada yang dikasih foto topak itu nggak muncul gambarnya sudah terus sudah konsultasi dengan gurunya sudah berarti belum dijawab ya belum Oh ya berarti nunggu Pak terjabat dulu berarti nah ini udah hari terakhir sudah ekspaya kok baru konsultasi gimana kalau dia biasanya kalau anak-anak yang mendapatkan kesulitan seperti itu kemudian Jabri itu Pak Tris kirimkan screenshot gambarnya yang saya ambil dari eh akun guru ya bisa kamu tanyakan ke teman-teman yang lainnya itu Pak Tris screenshot kan kemudian Pak Tris kirimkan Jabri Oke gitu ya kalau dia nanti Pak Tris kirimkan kemudian dikerjakan ya Iya Pak terima kasih jangan sudah sudah expired baru konsultasi ya Claudia ya oke stand by Claudia dini Putri sudah mengerjakan ih Girindra Rizky ini hadir pura lagi liatannya hadir tadi Dwi Girindra awal tadi sudah saya panggil di saya minta untuk oncam mau mencelat ini keluar nih Kirindra 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 out Oke nanti tolong teman-teman yang lain mengingatkan kirindra kemudian Fajar Nurrohman Fajar ayuntir Fajar biarlah Oke Fajar kamu belum mengerjakan ya untuk yang obligation ya hari terakhir ya setia Fajar ya orangnya Pak setia Ramadhan nih setia mana setia 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 menyimaknya saya cek wadah setia kamu belum mengerjakan untuk yang obligation segera hari ini terakhir itu ya Seb Oke stefani stefani renata ini juga belum emang belum ya ini ya step stefani ya dikerjakan hari ini ya setia iya 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 dan iya all right stay silvi 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 tidak hadir ada yohanes cahyo juga tidak hadir oke anak-anak semuanya teman-teman yang tidak hadir tolong nanti tahu ya lah kan saya sudah mengerjakan tahu itu tetik nilainya Null ya Pak ya kim rosi Iya Saya sudah mengerjakan itu Oh ini rosi adid ya itu untuk yang skor yang pertama masih kosong mungkin kamu belum menyerupi mengerjakan sampai tuntas τη udah tuntas itu masih boleh mengerjakan lagi atau enggak Pak kalau anu gitu ya artinya skornya belum masuk dianggap belum mengerjakan boleh bisa masuk lagi mengerjakan ya kemudian yang keterampilan samping itu itu masuknya gimana topak saya pakai kuiper itu belum 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 bisa anu begitu paham belum begitu paham alright kan sudah Pak Tris buatkan tutorial dua tutorial ya yang pertama tutorial untuk aku kemudian yang kedua tutorial untuk mengerjakan ya kemudian Pak Tris selalu membuka ruang kalau kamu kesulitan silahkan konsultasi dengan gurunya gurunya siapa gurunya saya ya kan selalu terbuka silahkan kasih ah berarti saya harus mengulang untuk yang pertama kan kosong berarti belum ada nilainya silahkan dikerjakan lagi ya kemudian yang 30 ini juga bisa dikerjakan lagi kamu masuk lagi aja ke tugas yang ketiga ini sudah Pak Tris buka sampai nanti pagi malam ya dan dikerjakan lagi kita di edit right jadi ada notifikasinya ya Pak apa Claudia ini temen saya Lauren sia TV mau bergabung cuman dari tadi belum diinvit belum bisa masuk ya Pak teman saya juga juga Pak nah ini silahkan masuk ya ini karena auto appnya Pak Tris tidak bekerja Hai sudah tidak ada di ruang yang ingin masuk lagi ya kan anak-anak bisa melihatkan di layar ya nobody's anymore joining this room 831 oke anak-anak sudah setengah jam kita mereview tugas yang kemarin ya Oh ini ada beberapa baru masuk oke untuk PR atau yang belum mengerjakan silahkan tadi dilaksanakan untuk hari ini ya kemudian setelah PCC ya besok pagi atau nanti malam Pak Tris kirimkan lagi materi di Google Classroom untuk PH2 nya ya jadi kalau anak-anak menumpuk-numpuk tugas atau nggak dikerjakan itu ketumpuan dengan tugas yang lain sehingga terasa berat nantinya ya untuk mapel yang lain kan juga seperti itu oke oke bisa dibahami anak-anak ya Bisa Pak Bisa Pak Bisa Pak siap good right sekarang masih ada setengah waktu ya 30 menit kedepan Pak Tris akan masuk ke materi untuk hari ini ya karena materi KD3 itu sudah kita bahas ya sudah kita bahas untuk KD3 maka hari ini Pak Tris akan memberikan model kepada anak-anak ya dialog dialog atau pengucapan dari kalimat untuk obligation prohibition dan suggestion terlupa audio video oke untuk audio video ini ini memang harus ada settingan sedikit untuk di Google Meet ya jadi Pak Tris nanti pindah dulu ke pindah dulu untuk microphone nya Pak Tris setting kemudian nanti Pak Tris pindah ke HP ya untuk memberi input suara oke oke tunggu sebentar Pak Tris setting dulu untuk pindah jadi microphone nya yang semula dipakai Pak Tris ini nanti dipakai oleh video Oke, tes Bisa Pak Oke, Pak Tris ini bicara lewat HP Oke, sekarang Pak Tris putarkan videonya Silahkan anak-anak cepati Bisa Pak Tris Bisa Pak Tris Welcome to Jennifer company John Do you have any questions? Yes, what time do I have to start work? You have to start work at 8 AM What do I have to do? you have to type letters translate French and answer the telephone do I have to wear you you don't have to wear a uniform but some people like to formally can I smoke no you mustn't smoke in the building you'll have to go outside if you want to smoke you're allowed in here I must it's really bad for my health I think you should go away okay set saya penggal dulu ya anak-anak ya bagi anak-anak yang menggunakan headset atau handsfree seperti ini seperti yang dipakai Raka itu ya suaranya pasti akan mantap suara actionnya suara pronunciasinya juga mantap kemudian untuk yang di speaker HP juga jelas cuman karena triple-nya yang dominan gitu ya Oke sekarang Pak terus ulang lagi jadi disini poinnya anak-anak menirukan mengidentifikasi pronunciation dari native speaker yang baik dan benar kalau biasanya modelnya diberikan oleh Pak Tris sehingga kurang maksimal untuk accentnya kan tidak bisa sama persis dengan native speaker oke oke kalau anak-anak dilihat ya kalau anak-anak melihat yang di atas ya di sini bisa dilihat ada head to oke ini adalah bagian dari obligation ya kata kunci atau frase yang bisa kita pakai untuk menunjukkan obligation ya right let's go on you have to start work at 8 am what do you have to work at 8 p.m. at 8 p.m. at 8 p.m. right ada kata have to disini oke apa yang harus saya lakukan kamu harus mulai bekerja jam 8 kemudian dijawab harus ngapain aja ya i have to do you have to type letters translate french and answer the telephone you have to type letters translate and answering the telephone and answering the telephone okay penggunaan dari head to to wear a uniform no you don't have to wear a uniform will like to formally right sama penggunaan head to do tapi untuk kontak sini adalah kalimatnya introgative oke kalau untuk introgative kita identifikasi disini untuk akselernya diletakkan di awal kalimat ya do atau dashnya diletakkan di awal kalimat karena subjeknya nah i maka disini menggunakan do do i have to wear uniform kemudian bentuk negatifnya ya sebelum have to ada do not disingkat don you don't have to wear uniform you don't have to wear uniform and answer the telephone do i wear a uniform no you don't have to wear a uniform but some people like to dress more form smoke mode no you mustn't smoke in the building you'll have to go outside if you want to smoke ok sama ya mustn't must not disingkat menjadi mustn't can I smoke no you mustn't smoke in the building you'll have to go outside if you want to smoke you'll you'll have to ini untuk membentuk have to ya untuk namanya future you will disingkat menjadi you allowed to smoke in here I must stop smoking it's really bad for my health sekali kalian anak-anak pakai ini ya sampai expert tersebut bisa mendengarkan dari sini suaranya cukup bagus cukup ngegas ya you're allowed to smoke in here I must stop smoke it's my health like I must stop smoking must penggunaan dari I think you should all right kalau anak-anak perhatikan selain must ada juga should I'm yeah it's really bad for my health I think should I think should 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 it is juga harus ya all right bye lagi skip the next video do you have any questions yes what time do I have to start work you have to work at 8 a.m what do I have to do you have to type letters translate French and answer the telephone do I have to wear a uniform no you don't have to wear a uniform some people like to dress more formally can I smoke no you mustn't smoke in the building you'll have to go outside if you want to smoke you're allowed to smoke air I must stop smoking it's really bad for my health I think you should all right that's it itu penggalan video yang pertama untuk untuk obligation sekarang mbak terus buatkan lagi untuk ya kedua pak ya Ano jika David belum bisa masuk pak belum diizinin belum di invite Oh masuk pemimpin ya ya tolong pak Oh dari masuk kenapa terima kasih pak sudah sudah masuk alet kita memulai ya sekarang video yang kedua ya talking about prohibition kalau video yang pertama tadi membahas tentang obligation kemudian yang kedua ini tentang prohibition coba anak-anak selain memperhatikan kalimatnya anak-anak cermati anak-anak dengarkan benar-benar prononisisnya bagus sekali ya right hi in lesson I'll tell you about the ways we express prohibition if prohibited or not allowed we usually used an imperative look at these examples don't park there it's a fire zone don't use that door it's an emergency exit only don't be late or your boss will be angry it's also possible to use can't or had better not to show that thing is against the rules let's look at the same examples and use can't this time you can't park there you can't park there it's a fire zone you can't park there it's a fire zone use the door it's the exit only you can't be late or you're angry we often use had better not as a warning you'd better not be late or your boss will be angry must is used to express prohibition but it is not common as imperatives or modals must sounds very strong you must not park there it's a fire zone you must not use that door it's an emergency exit only you must not be late or your boss will be careful must and have both express obligation when they are affirmative but when they are negative they have different meanings must not expresses prohibition but have to expresses lack of necessity look at these two sentences you must not park there it's a fire zone you don't have to park there you can find a better parking spot in the first sentence you are not allowed to park in the parking space but in the second sentence it's your choice you can park there if you choose but it is not a requirement one more thing to tell you don't forget to do all the exercises the exercises that's the last sentence you are the bestandan this sentence you that is don't forget to do all the exercises all right let's get one more 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 Look at these two examples. Don't park there, it's a fire zone. Don't use that door, it's an emergency exit only. Don't be late, or your boss will be angry. Alright, sudah kita bahas kemarin, salah satu prase atau ungkapan yang bisa kita pakai untuk prohibition, salah satu menggunakan do not, atau kita singkat menjadi don't, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama, don't. Park, di sini ada beberapa contoh ya, jadi seakan-akan don't park ini adalah seakan-akan kalimat perintah anak-anak ya, imperative ya, atau imperative itu kalimat perintah ya, jadi ini adalah se-larangan, cenderungnya ke imperative, don't park, don't use, don't be late, don't park there. It's a fire zone. Don't use that door, it's an emergency exit online. Don't be late. Anak-anak cermatik di sini setelah don't ada kata be ya, kemudian yang dua kalimat sebelumnya tidak menggunakan be. Apa bedanya? Karena untuk kalimat yang paling bawah ini adalah kata sifat ya, untuk make ini adalah kata sifat, sementara yang di atas, untuk park dan use, itu adalah kata kerja. Sehingga kalimat yang ketiga itu kita menggunakan be. Don't be late. Don't be lazy. Don't be angry. It's also possible to use can't, or had better not, to show if it isn't the rule. Let's take the same examples, use can't this time. You can't park there. It's a fire zone. You can't use that door. It's an emergency exit only. You can't be late, or your boss will be angry. We often use had better not as a friend. You'd better not be late, or your boss will be angry. Right. Ada lagi anak-anak, jadi selain menggunakan must, sorry, selain menggunakan don't, bisa juga menggunakan can't not, disingkat menjadi can't, atau had better not. Kalau dua press ini kita bedakan ya, untuk untuk had better itu cenderung ke peringatan ya, you can't park there, you can't use that door, you can't be late. You can't, disingkat menjadi selalu B, right. You'd better not be late. Lebih baik tidak terlambat, atau kalau tidak, gue semua akan marah. Kita lakukan lebih 50 jam, oke, kita selesai tadi dulu. Must not is used to express prohibition, but it is not as common as imperatives or other modals. Must not sounds very strong. You must not park there. It's a fire zone. You must open that door. It's an emergency exit. You must not, or your boss will be angry. There is another must not. We have discussed this. Right. For the previous material, we have discussed the must not use for prohibition. Must and have to both express obligation when they are affirmative. But when they are negative, they have different meanings. Must not expresses prohibition, but have to express lack of necessity. Look at these two sentences. You must not park there. It's a fire zone. You don't have to park there. You can find a better parking spot. First sentence, you are not allowed to park in the parking space. But in the second sentence, it's your choice. You can park there if you choose, but it is not a requirement. I have just one more thing to tell you. Don't forget to do all the exercises. You must not forget to do your homework. All right, that's all. Sudah ada dua video yang Pak Chris puter ya. Yang pertama untuk obligation. Kemudian yang kedua prohibition. Waktunya tinggal 5 menit, sehingga untuk yang ketiga suggestion, next time. All right, dan anak-anak semuanya, untuk hari ini, ya, untuk hari ini materi sudah kita perkuat dengan video, ya. Kemudian untuk yang pertama tadi, review dari tugas-tugas sudah kita bahas, ya. Silakan sekali lagi, yang masih memiliki tunggakan tugas belum dikerjakan, ya, tunggakan, ya. Silakan dikerjakan hari ini, ya, untuk paper maupun untuk Google Classroom. Kemudian untuk penguatan penguasaan kadir tiga, sudah Pak Tris berikan video, ya. Untuk lain kali, ya, next meeting nanti Pak Tris berikan lagi untuk penguatan-penguatan yang lain. Entah itu dari audio maupun video. All right. Ada yang mengangkat tangan? Saya, Pak. Oke, silakan. Nanti materi bisa dikirim di Google Classroom atau WhatsApp saja, Pak. Soalnya ini ada teman saya yang nggak bisa ikut, Pak. Biar bisa ikut materi juga, Pak. Oke, baik. Untuk video nanti Pak Trim kirimkan untuk linknya, ya. Bisa dibuka-buka sendiri di rumah, ya. Ini Pak, terima kasih, Pak. Oke, good, have it. Ada yang lain? Tule angkat tangan. Tule bertanya sebelum Pak Tris tutup. Pak, bukannya. Maska, any question? Untuk materi ini ada tugas atau tidak, Pak? Oke, untuk materi ini, follow up-nya menyelesaikan tugas yang di Weaver. Kemudian, nanti di Google Classroom, Pak Tris kirimkan lagi untuk materi PH2, KD2 yang kemarin sudah kita bahas. Oke, ya, Pak. Jadi, nanti anak-anak update lagi di Google Classroom. Oke, Pak. Makasih. Anyone else? Ada yang lain? Ada yang angkat tangan? Suatun, boleh. Untuk soal yang minggu kemarin penilaian harian itu, soalnya dari mana, ya, Pak? Saya cari di Ibu Penang, nggak ada, Pak, soalnya. Oh, untuk PH1. Itu soal PDF-nya kan sudah Pak Tris kirimkan di Google Classroom. Ya, kan? Sudah ada di Google Classroom, kan? Iya, Pak, tapi saya mencoba mencari di buku itu, nggak ada, maksudnya, bukunya yang mana, gitu, atau berbeda dengan yang buku BPNA yang kita pegang, gitu. Oke, that's it. Jadi, buku BPNA-nya sudah ada revisi, ya. Jadi, yang saya kirimkan itu, kenapa saya kirimkan? Karena anak-anak waktu itu kan belum mempunyai buku BPNA-nya. Sehingga Pak Tris mengambilkan buku yang edisi lama. Nah, untuk tugas-tugas berikutnya, nanti Pak Tris tidak perlu mengirimkan PDF, tapi langsung Pak Tris rujuk, silakan buka BPNA halaman sepiak. Begitu. Itu ya, suatu, ya. Iya, siap, Pak. Terima kasih. Oke, kalau sudah ada, cukup untuk hari ini, anak-anak, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ngisi presensi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah, ya. Jika diri baik-baik. Oke, kurang lebihnya Pak Tris, mohon maaf. Untuk hari ini, ya. Pak Tris akhiri. Akhir kalang bagi layi taufik, walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih.